Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pesta demokrasi baru saja kita laksanakan Hasil dari pemilihan tersebut pun sudah mulai keluar, meskipun itu melalui quick count Hasil perhitungan cepat atau yang disebut quick count pun sudah mengacu pada pemenang paslon-paslon tertentu Baik itu calon wali kota ataupun calon gubernur Seperti halnya yang terjadi di kota Medan melalui hasil berbagai lembaga survei mengatakan Bahwa pasangan calon wali kota Medan Bobina Sution dengan pasangannya Aulia Rahman dinyatakan menang Namun hasil akhir tetap akan ditentukan oleh KPU Jika nanti Bobina Sution ditetapkan sebagai pemenang wali kota Medan Maka beliau memecahkan rekor sebagai wali kota termuda se-Indonesia Nah bagaimana profil dan rekam jejak Bobina Sution? Langsung saja simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya Agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak Dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya Bobi Afif Nasution atau yang akrab dipanggil Bobi Lahir di Medan 5 Juli 1991 Beliau merupakan menantu Presiden Joko Widodo Dan suami dari anak kedua yang bernama Kahyang Ayu Bobi pernah bersekolah di SD Muhammadiyah II pada tahun 2003 SMP Negeri 22 Bandar Lampung pada tahun 2006 SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2009 Fakultas Ekonomi dan Manajemen di Institut Pertanian Bogor atau IPB pada tahun 2004 Di Departemen Agribisnis dan beliau juga melanjutkan studi magistarnya di kampus yang sama Pada tanggal 25 September 2019 Beliau lulus di program S2 Dengan predikat memuaskan bersama dengan istrinya Kahyang Ayu Pada tahun 2011 Bobi pun sudah terjun ke dalam bisnis properti Dengan merenovasi rumah untuk dijual kembali Beliau pernah terlibat dalam proyek pembangunan Malioboro City di Yogyakarta Bobi Nasution pada tahun 2014 juga pernah menjadi manajer di Klub Medan Jaya Yang bersaing di Divisi Utama Liga Indonesia Di tahun 2016 Bobi Nasution bergabung dalam perusahaan properti Take Group Dengan posisi Direktur Marketing sampai dengan sekarang Beliau juga merupakan pemegang saham sekitar 10-20% di perusahaannya tersebut Kini Bobi Nasution aktif di Himpunan Mahasiswa Muda Indonesia atau HIPMI Yang menjabat sebagai Wakil Ketua BPP HIPMI untuk periode 2019 hingga 2022 Pada tahun 2020 ini Bobi Nasution mulai menggeluti dunia politik Yang mengikuti jejak mertuanya Presiden Joko Widodo Beliau dan juga putra pertama Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka Mulai memasuki dunia politik dan menyalonkan sebagai calon wali kota Medan dan calon wali kota Solo Mengacu pada lembaga survei Bobi Nasution dan Aulia Rahman Kita ucapkan selamat kepada Bobi Nasution dan juga Aulia Rahman Semoga amanah dan membawa perubahan yang lebih baik untuk kota Medan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!